dan PKI untuk desil 3 bagi KIP kuliah itu tentu saja sangat memiliki peluang yang besar meskipun dalam prestasi misalnya kos Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan peluang yang diterimanya teman-teman atau tidak ketika teman-teman terdata di DTKS dan PPKE untuk desil 3 khusus untuk desil 3 ya teman-teman nah sebenarnya untuk yang desil 3 ini sendiri memiliki peluang yang amat sangat besar karena apa? karena desil 3 ini biasanya adalah mereka yang mendapatkan bantuan sosial ya teman-teman meskipun itu dalam kolom prestasi misalnya ini adalah kosong tidak memiliki prestasi dalam rencana dan lain sebagainya tapi teman-teman itu yang dalam desil 3 ini memiliki peluang yang amat sangat besar penjelasan secara singkat terkait dengan desil 3 ini adalah rumah tangga dalam kelompok 20 sampai dengan 30% terendah ya bisa dikatakan hampir miskin yang berhak menerima program pemerintah berupa RASKIN beras untuk keluarga miskin atau kartu Indonesia sehat ya kartu Indonesia sehat nah untuk yang desil 3 ini secara singkatnya penjelasannya demikian untuk kalian yang mendaftar dan terdaftar di DTKS dan PPKE untuk desil 3 bagi KIP kuliah itu tentu saja sangat memiliki peluang yang besar meskipun dalam prestasi misalnya kosong atau lain sebagainya tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kenapa desil 3 ini lebih diprioritaskan untuk lulus biasanya untuk prioritas desil 3 untuk lulus ini misalnya dalam penghasilan keluarga atau dalam biodata nah untuk teman-teman yang terdaftar biodata dan keluarga misalnya keluarga teman-teman adalah anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu atau teman-teman yang mungkin secara keterbatasan ekonomi itu masih terbatas tapi memiliki peluang yang amat sangat besar untuk DTKS dan PPKE desil 3 ini ya ini khusus pada penjelasan untuk teman-teman yang mendaftar di desil 3 jadi untuk DTKS dan PPKE desil 3 kalian yang mendaftar di program KIP kuliah ini memiliki pengalaman atau memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat lulus dan bagaimana kalau teman-teman misalnya tidak terdaftar di DTKS dan PPKE apakah ada peluang untuk lulus nanti kita akan bahas video yang lainnya tapi yang pasti untuk desil 3, DTKS dan PPKE desil 3 ini ini adalah akun yang sudah lulus teman-teman akun yang sudah lulus nah disini ada pengumumannya sudah ada pengumuman bahwa ini sudah lulus KIP kuliah jadi akun ini adalah akun yang sudah di KIP kuliah ada biodata lengkap, keluarga lengkap, prestasi opsional dan gak ada terus rencana lengkap, seleksi lengkap nah ini teman-teman yang sudah lulus di desil 3 jadi peluangnya cukup besar ya semoga informasi ini bermanfaat terima kasih telah menonton bye bye selamat menonton